Salam Garasi 607 Oke Hilang lagi Selamat sore friend Kembali lagi di channel youtube Garasi 607 Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik-baik saja Kemarin kita baru selesai pasang Power window di Hi-Ace ya Udah ada videonya juga Di bawah Kalian bisa scroll ke bawah Ada Hi-Ace Gak tau saya tahun berapa Belum pakai power window Kita pasangkan power window Nah disitu memang ada sedikit Komentar Komentar teman-teman Harusnya tombolnya itu dibuat Satu dengan Amres Amres ya itu ya Di door trim Tapi karena Mobilnya itu kemarin Gak bisa tinggal lama Sehingga ya pakai yang universal Disini ada Limo Limo gen 3 Jadi belum pakai power window Jadi belum pakai power window juga Ini kita pasangkan power window nya Ke 4 sisi Kalau yang kemarin itu 2 sisi ya Ini yang keempat Lalu kalau yang ini kita ganti Komplit dengan Regulator nya Regulator nya komplit digantikan Dengan yang Memang punyanya Vios Gitu Jadi tinggal pasang aja Tapi ada sedikit Perubahan dari Baut si Regulator Karena tidak 100% Plug and ply Karena tidak 100% Plug and ply Sehingga anda Merubah lubang Baut aja Fan Lalu disini Kita lihat Door lock nya Juga Tidak begitu Bagus Cara pemasangannya Bahkan ini Sudah pernah kami buat Tambah satu motor lagi Yang belakang juga Harusnya ditambah Yang belakang Ditambah juga Karena Tidak main Nah itu Hati-hati Menambahkan Door lock juga Harusnya tidak boleh Seperti ini Caranya Caranya itu Harusnya Kalau model yang Seperti ini Kalian ikuti aja Cara Apanza Apanza tahun 2012 ke atas Dia pakai sling lagi Lalu Pakai motor tembak Boleh Motor pistol itu Kalau seperti ini Sering nyangkut Pasti itu Sering nyangkut Dan bahkan Tidak sanggup Dengan satu motor Jadi kita buatkan Dua motor Rata-rata itu ya Dulu pernah juga Kejadian di Triton juga Seperti itu Jadi kita tambahkan Pakai dua motor Baru bekerja Ya Gimana Cara kerja Dan cara membuatnya Kalian langsung Saksikan aja Videonya Proses pembuatannya Oh iya Satu lagi Pren Kalau nanti Window nya berat Kalau dari supir Driver itu Kita ngakitkan yang Kiri depan Atau yang belakang Berat Kalian wajib Menambahkan relay Dua relay Satu pintu ya Dua relay Satu pintu Ada video saya Di bawah Jauh sekali Di bawah Itu cara Membuatkan Power window Supaya lancar Dengan menambahkan Dua relay Satu pintu Itu nanti Sudah kayak Mobil baru Lancar sekali Silahkan Hebat nih Video kali ini Mana tahu Kalian lagi Ngeproses Buatkan power window Bisa menjadi Referensi kalian Oke Oke Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton